Intro Apa kabar guys? Disini kita kembali lagi dengan ujian Shinobi Channel Seperti biasa, saya kembali dengan cerita dunia Shinobi yang bermoral dan sangat menginspirasi Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas apa yang mungkin akan terjadi pada manga Boruto 2022 Sebelum masuk video, jangan lupa like, komen, dan subscribe dong ya Agar ujian Shinobi Channel lebih semangat lagi dan akan terus update tentang video terbaru dunia Shinobi Di video kali ini, kita akan membahas tentang kehebatan tim 7 ke depannya Dari waktu ke waktu, tim 7 selalu dikenal sebagai tim yang hebat karena terdiri dari Shinobi yang hebat Dan telah mencetak banyak prestasi Mulai dari tim Hirushen yang dibimbing oleh Tobirama Senju Dan terdiri dari Sanin Legendaris Kemudian tim Jiraya Yang salah satu anggotanya berhasil tercatat sebagai anak ajaib Dan menjadi Hokage keempat Kemudian tim Minato Dan ada dua yang memiliki peran besar di dunia Shinobi Hingga tim Kakashi yang masing-masing anggotanya dikenal sebagai penyelamat dunia Shinobi Atas upaya mereka untuk menghentikan perang dunia Shinobi keempat Dan menyelamatkan dunia dari kehancuran Sementara di era saat ini, tim 7 terdiri dari anak-anak dari anggota tim 7 di masa lalu Yang juga tidak kalah dalam hal prestasi Hanya saja dibalik tim yang hebat dan berprestasi Ada jalan yang tidak mudah untuk mereka lalui Selain dikenal memiliki banyak prestasi Dan terdiri dari Shinobi yang hebat Tim 7 juga bisa dikatakan tim terkutuk Karena setiap generasinya Pasti terikat oleh kutukan yang menyebabkan perpecahan dalam tim Hampir setiap generasi tim 7 selalu ada salah satu anggotanya Yang jatuh ke dalam kegelapan dan berada di jalur jahat Orochimaru menjadi jahat di tim Hiruzen Dan bergabung dengan Akatsuki Lalu Obito yang bergabung dengan tim Minato Sebenarnya menjadi dalang utama di balik Akatsuki Sedangkan Sasuke sempat membelot dari desa Dan berniat untuk menghancurkan Konoha Sebelum akhirnya dibawa kembali ke jalan yang benar oleh tindakan Naruto Melihat kegelapan dan masa kelam yang terjadi pada setiap generasi tim 7 Ada kemungkinan hal ini akan terjadi pada tim 7 di masa depan Namun bersama-sama mereka akan menghadapi ini Untuk kemudian menjadi tim yang lebih kuat dan tidak tergoyakan Dan inilah kehebatan tim 7 di masa depan yang akan mereka dapatkan Tim Sarada Pada awalnya tim Boruto generasi ketujuh dipimpin oleh Konoha Maru Dan mereka berhasil meraih banyak prestasi bersama Salah satunya adalah mengalahkan Orochimaru yang merupakan salah satu anggota tim Kara Hingga akhirnya Sarada menjadi seorang cunin Kemudian dibentuklah tim baru Dengan Sarada sebagai kapten tim Mengandingkan Konoha Maru yang bukan lagi kapten mereka Dan ditambah dengan kehadirannya Kawaki sebagai anggota tim 7 yang baru Dibawa ke pimpinan Sarada Tim 7 yang baru menjadi tim yang sangat sempurna Karena setiap anggota memiliki teknik transformasi mereka sendiri Boruto dan Kawaki memiliki karma yang memberi mereka kekuatan super Sementara Mitsuki memiliki transformasi mode sagi ular Yang memberi mereka dorongan kekuatan Seiring waktu untuk Sarada sendiri Saat ini dia tidak memiliki teknik transformasi seperti anggota timnya Tetapi yang bagus dari tim ini adalah Dia Sarada diberkai dengan salah satu dojutsu terkuat di dunia Shinobi Yaitu Saringan Bisa dibilang tim 7 di bawah pimpinan Sarada Adalah tim yang sempurna Berkat kehebatan masing-masing anggota Sehingga menghasilkan kombinasi tim yang unik Sayangnya kesempurnaan itu tidak bertahan selamanya Karena suatu saat nanti Kawaki akan meninggalkan desa Dan meninggalkan timnya begitu saja Hal ini terjadi tidak lama setelah Kawaki mendapatkan karmanya kembali Akibat perbuatan Amado yang memiliki fungsi murni sebagai senjata Yang dikatakan tidak memiliki efek samping katanya Padahal sebenarnya perlahan-lahan merusak pikiran Kawaki Meskipun Boruto telah dibangkitkan berkat Momosiki Rasa bersalah setelah membunuh Boruto Perlahan menghantui Kawaki Yang pada akhirnya menjadi alasan utama Mengapa dia meninggalkan desa Memutuskan semua ikatan bersama Konoha Boruto dan keluarga Uzumaki serta tim tujuh dibawa ke pemimpinan Sarada Jogen yang sempurna Dojutsu yang dimiliki oleh Boruto Masih menjadi tanda tanya besar Bagi kebanyakan orang Karena baik Naruto maupun Hinata Yang sama-sama tidak memiliki Jogen Adapun untuk soal kekuatan Masih belum banyak diketahui Namun ketika Jogen diaktifkan Boruto dapat mengontrol ruang dan waktu Serta mampu melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia normal Seperti portal di dunia lain dan aliran cakra Agar Boruto bisa mengetahui dengan pasti posisi seseorang Selain itu Jogen juga memiliki kemampuan seperti Byakugan Dimana Boruto bisa melihat dengan jelas aliran cakra seseorang Sehingga dia bisa dengan mudah menemukan titik lemah musuhnya Untuk saat ini Boruto sendiri Masih bisa mengontrol kemampuan Jogen dengan baik Biasanya Jogen Boruto akan aktif ketika dia Memfokuskan penglihatannya pada suatu objek atau orang Sedangkan di masa depan Boruto diperlihatkan dapat mengaktifkan Jogen sesuka hati Ini akan secara otomatis Membuat Boruto menjadi Shinobi yang mengerikan Karena dengan Jogen Boruto tidak bisa hanya Mengetahui kelemahan musuh Tetapi juga dapat melakukan perjalanan dimensi Yang mungkin berguna melawan Otsutsuki Seperti yang diketahui Otsutsuki mampu melintas batas antara dimensi Dan Urasiki pernah berkata Bahwa Jogen adalah mata yang merepotkan Saat itu dimana Urasiki melewati portal dimensinya Boruto langsung tahu dimana Urasiki akan muncul Melalui Jogannya Dengan Boruto kedepannya bisa mengaktifkan Jogen sesuka hati Dia akan menjadi ancaman terbesar bagi Otsutsuki Oh iya pengumuman guys Channel ini membahas anime dan beberapa teori Jadi jika kalian tidak suka teori Saya menyarankan kalian skip video yang ada di channel ini Agar kalian merasa nyaman Tetapi jika kalian suka dengan teori Dan memikirkan hal-hal yang mungkin akan terjadi Dan akan menjadi hal yang tidak terduga di anime yang saya bahas Kalian tepat berada di channel ini Oke mungkin itu aja Mimin tetap minta dukungan kalian Agar channel ini menjadi berkembang Itu saja dari ujian Shinobi Channel Apa pendapat kalian tentang mereka Bagikan pendapat kalian di komentar di bawah ini ya Dan jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik subscribe dan like dong ya Agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya Mungkin itu aja dari saya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain waktu Goodbye Da Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain waktu Sub indo by broth3rmax Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain waktu Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain waktu